Sementara itu pemirsa sejumlah titik penyekatan selama masa PPKM darurat di DKI Jakarta dijaga ketat petugas gabungan selama 24 jam. Akses masuk dari sejumlah daerah menuju Jakarta diharuskan putar balik. Salah satunya di Jalan Raya Kalimalang yang menjadi wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta. Pemirsa seperti inilah kondisi di salah satu titik penyekatan, tepatnya di Jalan Raya Kalimalang yang masuk pada wilayah Pondok Lapa, Jakarta Timur. Pada hari ketiga PPKM darurat, penyekatan dilakukan dari arah Bekasi menuju ke Jakarta. Sementara untuk sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke Bekasi ini dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Tepat seperti yang Anda lihat di belakang saya, kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke Bekasi dialihkan untuk mengarah ke kanal banjir timur dan melewati area Pondok Lapa, Jakarta. Saat ini kondisinya terpantau ramai lancar dan tidak terjadi antrean kendaraan yang signifikan. Selain itu juga penyekatan yang dilakukan ini selama 24 jam hingga 20 Juli mendatang. Sementara itu pemirsa untuk penyekatan masuk ke wilayah Jakarta yakni dari arah Bekasi para petugas meminta surat keterangan sudah divaksinasi dan juga surat keterangan tugas dari kantor masing-masing untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Menya Mutiara, Rizki Ihwal, dan Bayu Anggara, INews, melaporkan.